selamat menikmati 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 oke selamat menikmati 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 ya Iya acak apa aja gitu enggak selalu horor terus Hai kalau channel ini sih enggak random sih kalau itu acapan acapan Oh saya mancing saya motoblog saya ngobrol saya jalan-jalan terus saya bengkel gitu atau gimana enggak tahu itu gimana penonton milik orangnya Bos kary ini nyong bos berarti saya nggak boleh yang lain gitu apa gimana ya kan channelnya juga beda-beda sih ya Hai ternyata bingung malapas dati hehehe ya mungkin ngasih bingung jawab tumpen-tumpen Anerika bisa ngasih-ngasih bingung aja gue saya nggak bingung nggak bingung jawab apa sebenarnya tapi saya bingung sama orangnya gitu loh saya lagi nyari ini orang kemana aja kemana aja maksudnya dari kalimat yang disampaikan menunjukkan dalam pengakuannya penonton dari awal ya ya kan terus makin kesini makin random tapi horor aja saran sih horor aja gitu loh Oh saran Bos Hai Nah saya punya 10 channel yang kalian ketahui saya konten menggel ya saya di Sipun channel ya kan iya terus konten yang ya masih berbau-bau alam gitu saya di Sipun natural gitu kan Iya terus Sipun lindung itu mancing itu kan dominannya gitu loh terus Sipun dapur dapur Sipun masak-masak terus Sipun tv konsepnya berita sih tapi nggak sempet bikin atau nyari beritanya terus Sipun misteri ya misteri sih iya banyak misteri di sana ya Bos Iya cuma kan pembawaan suasananya yang ngobrol yang apa gitu terus terus misal kayak gini ini acara horor ya saya sudah ketepun sudah ke tempat-tempat yang katanya angker iya kan iya juga mungkin nggak nggak sering aktif gitu mungkin Bos setiap malem gitu mungkin iya iya malah tadi bingung lor Bosnya hehehehehe malah tadi bingung ya aduh aduh takonannya sing mantan kepenak terpikir lor gimana nangel gitu rumitnya ini orang kemana aja gitu loh iya 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 mungkin maksudnya iya nyari hantu-nyari hantu aja udah gitu loh nggak usah cerita nggak usah ngobrol nggak usah lain-lain ini itu bahas ini bahas itu iya iya sulit orang punya punya 10 ya Bos yang nggak gitu juga maksudnya nyari hantu kan nggak selalu dapet iya nggak selalu dapet itu aja sudah jarang live ya kan iya jarang saking udah bingung sendiri maksudnya mau nyari hantu kayak gimana terus nonton saya sekian lama masa nggak tahu saya iya cuma berdoa Vicky ya urung berarti urung pada nyamper nonton sekian lamanya dari awal sampai hari ini berarti saya mulai youtube itu kan bengkel iya pertama 2017 2018 pertengahan terjun misteri nah terus ada gangguan kan gangguan misalnya 1000 lag itu error muter muter jadi saya harus menunggu setengah jam baru bisa lag ulang nah antisipasinya saya bikin channel lagi yang sudah saya rancang apabila masalah ini terlewati channel-channel itu nanti punya basicnya masing-masing gitu loh ini kan sejarah saya punya banyak channel kan gini channel pertama saya adalah si bun channel di dunia perbengkelan nah kemudian terjun misteri 2018 bengkel itu 2017 bulan Agustus yang terrealisasi bulan Oktober misteri itu bulan Februari 2018 nah waktu itu saya viral banget maksudnya penontonnya itu tembus sampai 13 ribuan bahkan 15 ribu per kali live ini youtube belum siap dengan sistemnya 1000 lag itu auto close jadi para streamer yang dapat 1000 lag ini diangkat spam sehingga diputus live sepihak sepihak oleh youtube dan kita dijeda itu bisa sampai sejam 2 jam 3 jam nah dari situ karena lagi serunya paling baru 5 menit udah error kan nah mau live lagi nggak bisa harus nunggu jadi saya bikin lah bikin channel cadangan tapi channel ini juga tidak akan begitu saja saya sudah konsep kalau nanti masalah youtube teratasi dimana youtube sudah ngatasi di bagian lag nya maka channel ini nanti saya bikinkan kepala sibun kelintung dulu sibun channel sibun kelintung baru sibun misteri nah ini setelah sibun misteri itu error 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 saya pakai kelintung untuk packing ternyata error lagi akhirnya saya bikin channel lagi namanya sibun natural nah setelah sibun natural error lagi baru 5 menit saya bikin lagi nah bikinnya juga nggak asal udah direncanakan nanti kalau masalah ini bilang channel ini akan dibawa kemana gitu kan akhirnya bikin lah sibun seven nah rencananya sibun seven itu itu malah justru untuk ini mengunggah tujuh hal-hal kayak on the spot gitu kan iya kan tujuh nah saya juga berencana bikin channel kayak gitu tujuh informasi tujuh berita tujuh hal aktual dan lain sebagainya itu rencana masa depan tapi waktu itu dibikin untuk packing dulu untuk meng handle masalah baginya youtube waktu itu nah ternyata setelah punya seven juga masalah lagi selalu dapat ribu like error kalau saya kembali ke channel awal belum bisa waktunya harus nunggu sejam bahkan ada yang dua bisa ayo dibikin lah si Benvive si Benvive itu konsepnya akan dibuat sebagai channel untuk membuat lima hal iya kan lima hal menarik kayak gitu samanya itu udah terada di kepala saya nanti tapi kalau sudah masalah bugnya ini teratasi si Benvive kasus lagi maksudnya error error lagi bikin lah si Boen apa ya vlog si Benvive error lagi dapur si Benvive ini tuh error lagi si Benvive error lagi akhirnya si Benvive nah setelah di si Benvive siklus udah jadi kalau si Benvive error pindah si Benvive error si terus sampai ke si Benvive error maka si Benvive udah bisa dipakai lagi gitu loh maka nggak bikin lagi kenapa nama-namanya itu semua ada si Bunnya ya kan emang bedronnya si Bun nah kok pakai si Benvive gapur si Bun gitu gapur si Bun gapur si Bun awalnya channel untuk istri yaitu channel Tina Al-Fatih kayak gitu tapi saya tidak ingin istri saya terekspos terlalu luas di dunia sosial media jadi saya ganti gapur si Bun ini memang konsepnya untuk Tina Al-Fatih itu memang untuk channel istri kayak masak kayak gitu ya intinya kegiatan istri yang bisa di up di sosial media ada ilmunya entah masak entah apa itu awalnya tapi karena dibawa ke istri sebagai channel sadangan diganti dapurnya si Bun kenapa ya karena nanti kedepannya tetap untuk kegiatan masak itu planning projectnya lor itu seperti itu nah berjalannya selang waktu setelah masalah itu teratasi seribu lag udah gak error bug udah gak ada youtube sudah bisa perbaikan kita yang tidak punya waktu untuk membuat konten si Bun7 dengan tujuh cuplikan perkara hal-hal menarik si Bunvive dengan lima hal yang bisa diulas kita akan terbatasan tim kreatif dimana saya tidak punya tukang edit saya tidak punya waktu untuk editing dan lain sebagainya ya sudah terus penonton sudah menikmati juga dari siang di channel ini akhirnya saya bikin jadwal jadwalnya adalah si Bun Glindung itu acaranya mancing sore hari ya dari jam 3 hingga jam 4 ini saya dulu jadwalnya padat nah kemudian si Bun natural itu dari jam 4 hingga jam 5 ya pemandangan ini itu tapi sifatnya streaming nah kemudian si Bunvive itu untuk acara jam 5 ke bawah bisa sentikala bisa mati lah si Bun 7 itu jam 7 ke atas sesuai dengan namanya 7 7 maka jam 7 ke atas itu udah mulai nah nanti malam harinya masuk dengan channel-channel kayak si Bun lindung mancing tapi mancingnya malam hari si Bun natural ya sama jalan-jalan natural alam malam hari juga jadi dari pagi hingga sore saya itu terus berkarya dengan background basically seperti itu nah jadwal untuk si Bun misteri itu dulu malam Selasa sama malam Jumat setiap jam 11 malam kan begitu nah seterah banyaknya anggota yang belajar dimana saya harus membimbing menghandle mengkolaborasi melatih bareng-bareng maka channel-channel ini digunakan secara keseluruhan dengan konsep yang terbagi itu seperti itu kan nah perjalanan saya sampai pada detik ini tentu banyak hal banyak kisah banyak kejadian banyak fakta yang mengubah berbagai konsep jadwal kerja saya di dunia perkontenan ini ngelatih orang kala itu ajar ratusan orang ya kan tidak mudah saya membagi waktunya saya juga harus terus cari nafkah saya harus terus-terus kerja maka disesuaikan ini yang namanya adaptasi situasi dan keadaan pada dasarnya ya semua basically-nya adalah untuk kegiatan kreatifitas konten so kalau Anda bilang saya dari awal nontonnya Sibun dari awal nontonnya Sibun itu dulu adanya cuma Sibun Channel Sibun Kelindung dan Sibun Mystery saja ingat ya nah jadi disini ada disclaimer mengatakan saya dari awal saya bawa saudara sampai lupa sama Ibnu nah ini disini saja sudah ada miss Anda Anda sebenarnya tidaklah cukup valid kalau mengatakan mengikuti ya boleh mengikuti semua orang bisa lihat video pertama dulu terus gak pernah lihat lagi mungkin bisa jadi kayak gitu jadi kalau katanya setiap saya ngikuti bahasanya I follow you dari awal banget dari eranya Ibnu tadinya ada saudara terus Ibnu ya kamu keliru besar kelirunya apa awal misteri saya bawa yang dalam link kita apa ya Ibnu karena Ibnu itu dari bengkel jadi Ibnu itu asisten saya di bengkel sejak kecil dimana saya berkelut di Sibun Channel ketika saya ke Sibun Kelintung ya saya sama Ibnu karena Ibnu adalah asisten saya yang kebetulan masih keponakan juga jadi saya mancing dia ikut saya di bengkel dia ikut nah mancing aja udah sama Ibnu saya nah kemudian punya ide terjun ke misteri ya yang jadi bahan eksperimen pertama Ibnu yang dites pakar terasi di kuburan kan Ibnu juga nah tuh disitu udah ada ketimpangan informasi jadi kemudian disini disklaim saya ngikuti dari kamu dari awal kemudian itu acaranya horror sekarang jadi random saran saya sih horror aja hidup itu berubah lur kok tidak akan bisa melihat seorang bayi yang akan tetap jadi bayi aku tuh lihat kamu itu bayi yang imut lucu kok sekarang udah jembutan berewoken aku tuh saran ya bayi aja gitu lu gak masuk men gak bisa begitu hidup itu berubah kalau anda benar-benar orang yang menyimak dan mengikuti kau tidak akan terus bahagia melihat bunga bunga akan berubah dari putiknya kemudian menjadi buah atau bunga berubah menjadi daun terus kamu saran saya mah jadi bunga aja ya gak jalan lor ya kan begitu nah kadang disklaim-disklaim seperti ini itu seakan-akan membuat posisi situasinya itu apa ya bisa merugikan dong sudut pandangnya merugikan dimana seolah-olah kamu orang yang dari dulu bersama kita terus tidak menerima perubahan ya gak bisa begitu lor saya dulu kenal si bun yang miskin yang kere yang gak punya apa-apa sekarang si bun udah punya ini mbak ya kere aja gitu kira-kira kalau diganti bahasanya kayak gitu asik gak? enggak sama sekali saya kenal si bun yang goblok culun, bloon mbak ya goblok dan culun, bloon aja gitu ini cuma masalah bahasa aja gitu lor lebih secara masalah horror kalau kamu mengikuti saya ketika kita lihat setan dalam bentuk sihir ilusinya kita ketakutan kamu bilang masa sekian tahun berburu hantu masih takut aja ya kan kita berubah jadi berani kan begitu nah hidup itu mengalami perubahan lor nah jadi saya sangat paham jadi ya saling menghargai lah saling menghargai juga gitu misalnya kamu sejatinnya itu penikmat mendoan 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 original ketika saya mengolah mendoan ini menjadi mendoan sandwich mendoan burger mendoan hotdog ya ini situasi perubahan kayak teh lah teh dulu ya kayak air kencing kuda sekarang ada teh jasmin ada teh melon ada teh madu ada teh misyu ya kan macam-macam jadi terimalah sebuah perubahan jangan menuntut sesuatu itu sesuai hanya dengan harapan dan keinginan kamu saja ya kan kan begitu aku dulu tampan ganteng rupawan enerjik strong sekarang kan ganti ya aku tua berubah kan begitu pokoknya si bun yang muda aja yang goblok yang sulun yang kere gitu sama sih perubahan adalah bagian daripada dinamika kehatian kita terus kita harus bijak maksudnya anda juga jangan hanya nyuruh saya bijak anda juga harus bijak saya tidak hanya ngadepin kamu saya bukan FAP nya lu juga enggak penonton FAP saya ya kan begitu yang lain yang kepengen perubahan kepengen mendapat pemahaman pemahaman nah yang namanya orang nonton itu kan ada yang seneng ngobrolnya ada yang seneng bincang-bincangnya ada yang seneng saran-sarannya ada yang seneng sharing pengalamannya ya kan begitu semua harus dilayani aneh gitu nah kamu kepengennya saya cuma ngelayani versinya kamu tok ya enggak bisa begitu oh saya siap ngelayani kamu saja tapi kamu gantikan seluruh porsi orang lain sanggup enggak? enggak kan enggak sanggup ya dulu kita nonton bokep itu pakai kaset yang kaset CD pita kamu enggak ngalami ya nonton bokep kaset pita ya enggak nah kan ganti ganti pakai piringan nanti nah sekarang udah kalau dulu pakai memori yang disimpan di folder-folder sekarang enggak usah tinggal entry-end mau yang baru ada enggak kan gitu loh perubahan lo kesampaian kepengennya nonton yang pakai kaset yang nanti kasetnya ngudul ya giliran lagi hot-hotnya bundet jadi seperti itulah dan jangan membuat sebuah kesan seolah-olah kita itu tidak menghargai Anda gitu ya Anda juga harus menghargai kita dong dan disklaimmu itu kurang valid ya dari data penyampaian kisah pengalaman kalau orang ngikuti dari awal ya paham ya kan paham dong nyarihan itu enggak gampang mencari tempat-tempat yang bernuansa ini enggak gampang terus kita kan manusia lurus apa ya mbak selamanya takut terus gitu kan tidak iya lho itu maaf sih ya maksudnya saya menghargai semuanya tapi kamu harus melihat perubahan dong masa kayak gitu-gitu aja apa kamu enggak lihat kolom komentar yang lain yang mengatakan ah males bosan dari dulu lihat hantu ketakutan dari dulu lihat hantu lari saya channel sebelah dong hantunya dipukulin itu juga saya manusia kan mikir juga iya ya teman-teman udah pada ngarungin hantu udah pukulin hantu udah ada yang wit-wit hantu ada yang diculik hantu lah inilah banyak nah kan seperti itu lho kalau youtuber yang konsisten enggak berubah-ubah dari awal sampai akhir itu tetap membual ya samsutin makanya saya itu kagum sama samsutin kenapa? sampai di benjara tetap konsisten aku adalah pembual gitu lho tetap kokoh bahkan sampai di benjara pun tetap kokoh kayak gitu bikin video nyebarin ajaran boleh tukar pasangan sampai di benjara pun dia tetap kokoh saya dakwah saya dakwah tetap kokoh luar biasa itu ketangguhannya bahkan sudah di borgol menggunakan baju tahanan masih tetap ngomong saya tujuannya dakwah selalu kayak gitu tetap konsisten sejauh saya hidup melihat orang paling konsisten ya samsutin kalau saya di benjara aduh nyerah saya akan mengubah enggak lah kalau dia tetap videonya yang nyebarin bertukar pasangan dengan boleh asal suka di jamin surga itu dakwah ngoledri doh negositi Allah tetap kokoh bahkan siap sampai di benjara sedikit orang yang kayak samsutin orang yang tetap konsisten pada prinsipnya dengan pembualannya dengan bahasa dakwah gitu loh dan dia pun laki-laki yang termasuk sangat bisa saya bisa kagum loh jarang loh orang yang bisa sekonsisten itu dengan pendiriannya bahkan harus di penjara pun dia tetap konsisten gitu loh jadi seburuk-buruknya samsutin dia ada sesuatu yang bisa diacungi jempol saya termasuk ngacungi jempol lah sama samsutin kenapa? kekahnya itu loh goblokir lah mari-mari gitu loh nah itu bagus orangnya isti koma dihujat habis-habisan di demo tempatnya tetap aja konsisten kalau saya di demo mungkin saya libur kapan lagi diparanin polisi mungkin saya berhenti loh kalau dia nggak keren nih orangnya gitu terkait masalah itu goblok atau itu bodoh atau menurut kita semua itu adalah buruk tetap ada sisi positif yang bisa kita ambil istiqomah ya gitu cuma masalah bener atau salah ya itu pribadi masing-masing lah ya saya tidak bilang samsutin itu bener saya nggak bilang samsutin itu kebriwe-kebriwe ya yang saya lihat itu sisi positifnya ya itu apa? orang yang paling konsisten sekelas mijan aja dihujat nyerah kok samsutin enggak keren artis papanatas dihujat saja itu lapor polisi mau ngurus bahkan nuntut sama haternya kalau samsutin enggak konsisten tanding sama pesulap merah konsisten diundang acara dokter sapa itu ya tetap konsisten bohongnya iya tau? iya tetap tericat ya tetap menggunakan trik-triknya tetap konsisten ke Denny Sumargo ya tetap ada konsisten itu orang yang bener-bener konsisten jendur oh oh nena nah itulah jadi kita itu melihat suatu masalah suatu perkara atau apapun seperti firman Tuhan bahwa di setiap kebaikan itu pasti ada keburukan dan di setiap keburukan itu pasti ada kebaikan nah kita sebagai pemirsa penyimak penonton tetangga kita sesama umat manusia yang melihat ya kita ngapain ikut-ikutan jadi bukan hujat ikut-ikutan jadi memaki ikut-ikutan menghakimi maka kita apa bedanya lalu dimana sisi insannya kita sisi kemanusiaannya kita sebagai manusia yang kita ambil positifnya bukan berarti saya setuju dengan apa yang diajarkan oleh samsutin saya juga tidak setuju gitu kan tetapi saya melihat keteguhannya itu luar biasa pursayangnya gitu kan kita kan ada gambaran menyayangkan sayang banget ya kalau samsutin ini konsisten jadi orang yang bener jadi orang yang beneran rakwah ini luar biasa lho tahan banting iya toh nah cuma mungkin menurut saya anda dan kita semua dia di jalan yang salah kebayang gak kalau orang-orang yang bener orang-orang yang berakita orang-orang yang di pemerintahan orang-orang yang dipercaya DPR, MPR, kejabat negara orang yang istiqomah dan konsisten membela rakyat saya yakin Indonesia sudah maju ya paling gak semua orang itu kayak samsutin keteguhannya dalam membawa prinsip hidup tapi dalam yang bener coba janjinya para daewan perwakilan rakyat memperjuangkan hak rakyat saya tidak akan korupsi saya mikirin rakyat itu beneran dijalanin sekonsisten samsutin saya yakin Indonesia maju eh gitu cuman ya itu samsutin konsisten tapi menurut paham kita konsistennya keliru istiqomahnya salah lah lah ngono lho seperti itu paham ya pacot pacot kejirin bos ya biasa DYS iya yaitu itu itu ganti akun mulu sih nanti keblokir alah sampai ngomong wis itu udah berapa kali bikin akun nah kan konsisten namanya lho sip kamu kayak samsutin yakin bikin akun lagi ya bikin lagi jadi orang yang konsisten ya jadi tukang haterin kita itu itu jangan gampang nyerah lho aku tuh jadanya kepengen lho nemu orang yang konsisten istiqomah jadi hater saya istiqomah diblokir bikin akun lagi nanti cari bahan lagi keblokir lagi bikin akun lagi konsisten terus sampai sejuta akun ya gak masalah rekrutnya bos yang jadi hater baru di blokir udah nyerah aduh kan mulanya saya gak pasang moderator lho kita tunggu dulu dia itu sampai jatuh hati kepadaku jadi gini lho teknik menarik orang itu jika orang ini tertarik kepadaku dalam kebencian kita kasih apa yang dia inginkan jika orang ini tertarik kepadaku dalam sisi rasa suka kita berikan itu jika orang ini suka kepadaku dalam segi apa segedar untuk mengukur ilmu diri atau segedar untuk mengkoreksi kita kasih itu nah inilah yang disebut sebagai konten kreator karena pak kita ditonton orang banyak yang benci ya kasih menu yang suka ya kasih menu yang ragu-ragu ya kasih menu yang yakin ya kasih menu semua kan kembali dari bagaimana kamu menikmatinya persepsi anda kita gak mungkin dong bisa satu laras paham kasih menunya gak bisa yang warung bakso aja disediain sambal kok disediain garam kok disediain cukak kok kamu kurang pedes ini sambal kurang asin ini garam kurang asam ini cukak loh sekelas tukang bakso aja kayak gitu ya toh udah secerdas itu loh memahaminya ada yang gak suka pakai sendok sediain garpu juga ada yang gak suka dua-duanya sediain sumpit juga ya kan begitu art di kokop langsung ya entuk ya tinggal kamu mau menelan bakso ini pakai cara apa ya urusanmu nah kalau ada yang nuntut kamu kayak gini dong kayak gini dong secara impersonal ya itu request namanya ya saya di request juga gak semurah itulah ya kan gak semurah itu kalau cuma modal saya itu penonton dari awal ngikuti kamu begini-begini begini-begini dong begini-begini dong eh anjay emang lu pikir di dunia ini yang nonton cuma kamu doang ya gitu ya enggak lah yang bisa nyerah orang kuat tongkrong bos nah itu gambaran-gambarannya kayak gitu tapi ya wajar lah pasang foto aja gak bisa kan sulit juga dia cari nah jadi paham ya oke saya sedikit cerita ya Alhamdulillah jadi ada bahan duksan jadi tadi bingung sendiri ya itu kayaknya ini warna apa ya nyari hantu ya duksan nyari hantu nggak kayak nyari pohon gampang aja mesti ketemu gitu dong bisa dimengerti mas betapa saya menghargai mulu ini yang komen dari ini tuh banyak sekali tapi kok kamu saya reken eh bukti kalau saya itu kalau saya itu mikir gitu ya kembaya terserah lah sih kalau situ mau ambil ini wala pacot ya terserah enggak 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 ngaruh bagi saya enggak ngaruh enggak ada apa-apa kan nanti ada yang oh si bun kepancing ini kan saya lagi kasih makan orang-orang yang berpikir saya kepancing orang yang mengharapkan saya itu ke jebak dalam bahasa komentar ya saya sedang ngasih itu enggak apa ya menurut kamu sekian tahun saya jadi youtuber itu masih sekoclok itu melibatkan emosional jiwa kehidupan saya dalam dunia karya saya wala ya orang ada hati lho mentalnya belum siap nah yang mental belum siap ini 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 orangnya ini lho tuh nyong bos beliau siapa maning ya mentalnya belum siap belum kayak saya kurung bisa meledak-ledak bisa emosi kehidupannya terganggu kalau saya mau pulang ke rumah ya tidur dah masalah penonton mau bilang apa kalau saya mau mikirin omongan penonton ayolah makan enggak enak tidur enggak nyenyak lah rugi fokus saja iya toh itu semoga ada pelajaran ya di segmen kali ini ada bahan yang bisa jadi bahan pelajaran nah nanti orang ini hehehe itu berkat komen saya jadi ada tambahan ilmu kan ya iya terserah yang penting lu seneng aja nonton kalau orang yang kalau komen itu mau komen pacot hot cangkeman kan nunggu situasi kayak gini kasih kesempatan monggo gitu ini namanya menu keragaman tapi kan kalau kayak gini kan jadi penonton yang mau menikmati yang lain jadi enggak ini mas bun ya itu konsekuensi namanya resiko mas bro ibarat kita jualan bakso bakso itu terdiri baksonya kuahnya eminya atau sayur mayurnya terus gara-gara ada satu orang enggak suka sayurnya terus saya hilangin sayur gitu ya nanti potensi dong akan di komplain sama orang yang suka sayur juga kan kan gitu apalagi yang enggak suka baksonya judulnya jualan bakso ada yang enggak suka bakso jualannya enggak ada baksonya cuma kuah emis sama sayur ya bukan bakso namanya iya nah sederhananya kayak gitu suka ya dilihat enggak suka ya enggak usah dilihat sesederhana itu nah kalau saya sih ya suka enggak suka ya dilihat lah hehehe 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 menyadari keberagaman lor jangan monoton lor jangan monoton lor oke udah sekarang gini gimana bos saya kan udah sak ini ceritanya hehehe aja ngguyu ya ya kalau saya ngguyu berarti serius oke ingin ya iya berarti orang serius soal setan dengan hantu nyong jen makin kesini tuh makin konsisten makin yakin bahwa hantu itu enggak ada sih ada bos nah nah kebetulan ini saya kolaborasi sama orang yang masih percaya sama hantu gitu oke ya coba gimana diundang bos kalau aku bisa ngundang sih nyong berhenti pelusukan mending less time nah itu yang biasa diajarin ke saya sih kato kem lorot dan apa gue sih jenengnya kato kem lorot apalah oh dong adungan iya dong adungan tapi pas saya udah ngerasa takut gitu biasanya saya mau cerita nih saya mau cerita kamu akan nangkep apa bangga oke pada zaman dahulu oke ada orang mengalami sakit sakit ya sakit dan sakitnya itu ya riwak lah ya kemudian dia itu begitu percaya kepada seorang kiai oke nah kemudian ketika dia sakit dia ada kunjung sembuh gitu yang ada wah kebenaran yang apa serta hijyman ini ini ya dengar dulu ketulangi maning bos duduk dulu duduk santai yang ada berman ini ada berman ngaji sih barengnya yuk pengajian lalu si sakit ini dan keluarganya itu juga percaya sama Pak Kiai saya tidak bilang dukun dan lebih dramatis penontonnya lebih masuk lalu didugaslah salah satu keluarga datanglah ke Pak Kiai itu minta air air doa nanti minta didoakan untuk kesembuhan akhirnya berangkatlah ke tempatnya Pak Kiai Pak Kiainya lagi lagi wiridan Assalamualaikum Pak Kiai Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh ada apa begini Pak Kiai Bapak saya itu sakit minta tolong Pak Kiai oh ya baik kemudian Pak Kiai ini masuk ke rumah dia menuangkan air bening dalam plastik lalu diikat kemudian air itu dikasih ini bawa pulang airnya minumkan baca bismillah baca bacakan alfateah dalam hati lalu hidangkan pulanglah dia dengan penuh keyakinan dan kekuatan percaya yang luar biasa sesampainya di rumah sesuai perintah dikasih tahu Pak dia banyu sekang Pak Kiai kau senangan mari lalu oke sekang Pak Kiai itu si sakit bilang begitu iya diminum klok 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 selang beberapa waktu dia mendingan oke mendingan dan dia bisa bong maka semua dengan segala kekuatan kepertahanan keyakinannya ini ini sembuh dan si sembuh si sakit pun yang sebenarnya hanya mending merasa perubahan yang luar biasa oke nah prinsip bisa dipahami paham oke nah kejadian ini menyebar menyeruak ke seantero wilayah lalu menjadi sebuah acuan datanglah ke Kiai itu sakit apa seja sembuh nah karena merebak ini ya akhirnya banyak orang yang datang ke Kiai itu minta air gitu kan saking banyaknya harus ngantri suatu hari ada orang sakit juga sama dan dia sudah percaya banget kalau saya minum airnya dia akan sembuh lalu dia nyuruh orang karena saudaranya gak ada yang sempet akhirnya nyuruh tukang ojek nih tukang ojek tolong datang ke Pak Kiai mintakan air gini berangkatlah si tukang ojek sesampainya disana antriannya itu panjang dan kemungkinan dia harus menunggu sekitar 8 jam antrian karena si tukang ojek bakal rugi nih kalau seandainya saya itu ngantri 8 jam saya akan dibayar berapa 8 jam saya bisa narik lebih banyak kalau saya ninggalin ngantrian nanti jadi lebih lama lagi lalu si tukang ojek ini mampir ke warung dia beli minuman kemasan sama minta beli plastiknya juga dituanglah air kemasan itu ke dalam plastik lalu diikat seret persis kayak yang punya pak yai dibawa pulang airnya ini si tukang ojek bilang ini dari pak yai diminumlah sembuh the power of suges nah sampai disini kamu dapat poinnya dapat paham iya juga iya juga ya mas iya pak coba sekarang kamu begitu percayanya kepada aku bisa mengundang hantu pakai mantra ini kan begitu karena kamu percaya kamu pun membaca itu lalu muncullah gambaran-gambaran hantu kan iya sekarang saya tanya hidang setiawan tolong kasih mantra ke Taufik untuk bisa mengundang hantu orang handel mantranya mantranya kasih aja apa ini coba kasih 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 sakar mulai mantra ini apa sih ya iya saja lah aku jangan aku orang gak pernah pakai mantra sih bol ya kali ini harus punya mantra mantranya apa ya lo kok bingung pilih mantra jangan bingung saya kadang jadi mantra oh gitu ya apa sih gue tanya pedos anggar topik sering bos untuk membuat mantra aja rumit ya kenapa bisa sih bol padahal saya bikin mantra itu gak pakai mikir yang penting yang mau baca percaya itu poinnya gitu loh oke mbok udah beda lho irang setiawan suruh kasih mantra mikirnya bisa sampai pagi merancang mantra nya gitu loh ayo orang kasih mantra nanti topik akan langsung praktek sir gobang gosir ya rambut belancir jenengi kucir sir gobang gosir rambut belancir jenengi kucir jenengi kucir rambut 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 jenengi tunjuk rambut rambut jenengi tunjuk CHEW kok kacat langsung kuncinya kita bisa merasakannya, keberadaannya yaitu adalah iman, iman itu apa? percaya bahkan Tuhan sekalipun, ya bagi orang yang nggak percaya kan nggak ada Tuhan dong, kalau nggak percaya gimana, bahwa di jengking-jengkingnya tetap tidak, padahal Tuhan itu ada gitu kan, semua orang percaya itu ada, tapi bagi yang tidak, ya tetap tidak, karena tidak ada kepercayaan, maka pentingnya iman dulu, apapun kalau diimani itu bisa, masalah nyata atau tidak nyata kan semua di alam pikiran, ya gitu loh loh, ayo benar-benar sampai di sini harusnya bisa menjadi paham dan menjadi pengertian, mindset manusia itu akan dibentuk berdasarkan kulturnya, budayanya, kebiasaan hidupnya, warisan leluhurnya, apa yang diwariskan oleh leluhur ke anak keturunannya itu bisa dipegang, begitu bos, dalam hal-hal seperti ini, maka Tuhan menurunkan firmannya kepada para nabi, lalu dirangkum di dalam kitab, ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, ada Al-Quran, nah kan begitu, nah maka dikutuklah oleh Allah, oleh Tuhan mereka yang mengubah firman Tuhan, yang ngejual firman Tuhan demi kepentingan, itu sudah dasarnya jelas begitu, untuk membatasi fenomena sugesti yang salah, ada panduan yaitu Al-Quran, dimana itu adalah firmannya Tuhan, nah kalau tidak ada panduan kayak gitu, ya ilmu permantraan itu meluas, iya toh, karena tidak ada panduan, begitulah polanya leluhurnya, bisa dimengerti sampai disini, harusnya mengerti, nah setiap jiwa itu butuh nggak seperti itu, banget, setiap orang itu punya prinsipal, prinsip itu adalah sesuatu pola pemikiran dalam diri manusia yang akan digunakan dalam kehidupannya, nah dia dapetnya dari mana, masjabnya siapa, ini akan menjadi kekuatan, terciptanya asasin, itu ada masjab yang dipercaya dengan prinsip keyakinannya dalam menjalani kehidupan, kan begitu, walaupun abad asasin itu udah nggak ada, terus para halifah juga punya masjab sendiri-sendiri, ada masjab Fatimah, ada masjab Umar bin Khotob, dan lain sebagainya, akan menjadi pola yang akan digunakan dalam kehidupannya, itu kalau dalam segi agama, nah kalau kita di Indonesia, yang notabene, mayoritas kayak kita di Jawa, itu juga banyak versi-versi sudut pandang, sebagai pegangan dalam berkehidupan, kepersayaan, nah itu, kebenarannya siapa? Allahuakbar, nyong-nyong orang ngerti kebenarannya keberibeng, nah, keyakinan lah yang akan menjadi patokan sebuah kebenaran, ya mbok? seperti Samsuddin, Samsuddin berkeyakinan apa yang dia lakukan, dia benar, gitu loh, ya dia tetap merasa dalam kebenaran, meskipun dia harus dihadapkan pada kenyataan, dia bersalah secara normatif dalam hukum keyakinan yang dibukukan atau disepakati, adanya yaitu majelis ulama Indonesia, panduan beragama, dan lain sebagainya, tata-tata norma dan urutan sosial kehidupan dalam bermasyarakat, merasa bersalah enggak Samsuddin? kan enggak, kelihatan kan, nah ya itulah sebuah keyakinan nur, merasa bener ya? ya iya, baginya benar, kebenaran itu berada di atas sebuah keilmuan, keilmuan itu akan berubah jika ada teori keilmuan yang baru dan lebih baik, ya lebih baik itu menurut siapa? menurut kemampuan berpikir manusia itu berdasarkan versi, sudut pandang, penimbangan, enak gitu, babi itu haram, tidak boleh dimakan, karena kita apa ada banduannya, yaitu apa? dari kitab Al-Quran, Al-Quran itu firman dari Allah, ya sudah jadi kekuatan, sementara bagi orang yang enggak pegang, ya tetap aja makan babi, iya kan begitu, sampai di sini bisa dimengerti, bukan karena praktek mantra ini, orang setiawan lho, iya coba, ya siapa tahu, sementing kau percaya, iya, nah di situ man, berarti anggar ke orang-orang percaya, berarti seorang bakal berhasil, iya yuk, sugesti sih, berarti coba di sini lah ya, iya, ini kok yakin lah ya, siap saja, buktikan, ini apa jadwal mantra ini, singgubar gosir, sir kubang gosir, sir kubang gosir, rambut jelandir jenengnya kucir, rambut jelandir jenengnya kucir, ini, 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 apa? kelala nih, ini, ini, gue tuwir, iya, iya, abis tuwir, gue lah intinya, enggak lah, abis, iya, jajar, kita tidak akan percaya sesuatu, kalau belum nyoba, kan ini, iya, bener, tetak jajar di sini, silahkan itu ditonton, harap membaca mantra-nya, Irang Setiawan, eh siapa tahu, nanti muncul beneran, Irang Setiawan kan, auto sakti, langsung, bener-bener kinyong kok, levelnya nanti, sudah sederjat, kalau si Ben Mister, asik, iya, doa apapun, tanpa keyakinan, percuma, jajar di sini ya bos, siapa ngerti, mempan kan, nyongkong ngaji maning ya man, iya, orang yang maning, ini lebih jenuh, oh iya iya, oke, teman-teman, eh si bos, enggak, enggak, genos yang paling angker di sini, aja pada gue yulur, tolong, hargai maniring lur, kalian itu, kayak gitu banget sih, mau sambil di like, sambil di share, main ramai ngomongin lho, nah iya, wani orang gue, loh iya wani banget nyongtah, nyongtah, ngaslinya, rasa bedini silang, mbak, ngerasa bedini silang, sepetit, ini ngesiak, oh enggak aman saya bakal membacanya dengan cara yang serius dan juga penuh keyakinan the power of suggesties ini apa lor nyong armaring-armaring serem lor bukan asing nyiap ayo sambil dikasih semangatnya lor menyong tambah semangat lor kelalen mantra ini syir rambut dawa jenengnya kucir randa nini randa nini wistuir bener apa guys oh rambut dilantir ya kan yang penting kan niatnya disana ya walaupun mungkin ada pembacaan yang salah gitu kan kayak zaman dulu orang-orang tua kayak kakek-kakek saya gitu kan mau ngomong purwokerto aja itu ngomongnya praketa iya tapi kan kita maksud gitu loh kan kayak gitu iya kakinnya nyongar ngomong bismillah aja kelalen macam semilah padahal kan suruh baca bismillah gitu sir sir rambut jelantir jenengnya kucir randa nini kue tuwir bener bener sifat ya lor tes waduh gelap kulit tau ya gelap kulit atur apa jenengnya oke ini menghadap ke belakang ini menghadap ke belakang kalian jangan ketawa ini saya lagi serius banget ini lagi mencoba mantra dari saudara dari FGJ yaitu adalah irang setiawan aja marai kaya gue kang no aja marai ini saya pake cahaya redup buat temen temen biar bisa lihat cahaya saya serius ini loh serius ambang baylur burimu yung ahoy itu kalian loh gak ada apa-apa juga pohon ini pohon gak ada lah lagnya mana guys lagnya mana guys sir sir kubang go sir rambut belancir jenengnya kucir randa nini nini jenengnya wistuwir di pak di pak di pak aman mbak murid 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 di pak ini saya jangkuk disini ah halo kalian lah kita nganggut cahaya paling terang gue kayak wana-wana purung lor sir gopang go sir rambut mbelancir jenengnya kucir randa ninini jenengnya nevis tuwir randa ninini kisut bok ih bisa kayak gisep ini ya tadi ada mukaan surfik ada lah gak ada lah manai guys Mbak Mas Kaki-kaki Udah cukup belum lor? Udah cukup apa belum? Ini tak matiin lagi Ini udah pake cahaya yang redup ya Siapa tau dia muncul dari kejauhan gitu kan Sir Kobanggo sir Rambut belancir Cenangnya kucir Randa nini-nini Berarti wistuwir Kok kerak sendiri ya? Semoga seorangnya gak nyimak lor? Udah lah cukup lah Merinting pun gak Sampai sih melihat kayak gitu Maksudnya kayak menyala gitu Pernah beberapa kali Tapi gak pernah saya ambil Gak mau saya pegang-pegang seperti itu Kita pura-pura ya lor? Iya Iya Serius Serius Nyom benpok melajunya banter banget ya Berarti ya lor? Berarti dati man mantraneman Ya Allah Ya alhamdulillah Udu Uduh Uduh yang mereka beda Gak mandan Mandan-mandan semuklah Buman Matanemen corong Temenan 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 Rika Raniyuh Irang setiapan Tenggo dewek Tadi gue yakin Mantap sekali Tapi hati-hati ya man Mereka mah penganggahan nyong Iya Nung jeruk Gampunya Melayu kangan-kangan sih Kesel banter banget nyong Oke lor Ini man irang bakal Menggantikan saya Untuk masuk Dan bakal menggunakan mantranya Dan saya offline dulu Dan Ini papa juga masih left juga Mantau di Si Buan Seven guys Kita bakal lihat Seperti apa Ekspresinya Jika dia melihat Nama yang sama disana Iya Iya Yakin tadi bos Temenan yakin Tapi lu Diburkan nyong man Astagfirullahaladz Kalau lu Leput gitu Rangmeter lebih lah Tidak ada Aduh Jangan Tidak apa-apa yang telungi bos Jangan Tidak apa-apa yang telungi Terus Kalem Kalem oke lor manir yang bakal masuk saya offline dulu matur subun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh